Perasaan dilakukan oleh mahasiswa dan juga pelajar ini masih terus berlangsung di gedung DPR Republik Indonesia untuk mengetahui bagaimana perkembangannya situasi kondisi terkini. Ini rekan kami Gidavita akan mengabarkan bentrokan terjadi antara mahasiswa ataupun antara pelajar yang juga melakukan unjuk rasa pada hari ini dengan pihak aparat. Hal ini juga terjadi kemarin, tepatnya pada hari Selasa dan juga membuat sejumlah fasilitas umum dan juga fasilitas negara ini rusak. Nah pihak aparat ini sudah mengamankan 94 orang yang dinilai memiliki peran sebagai provokator dalam unjuk rasa ini. Kembali akan menuju pada perbincangan kita berbincang-bincang mengenai rancangan undang-undang KAHU AHP terutama pasal-pasal atau dua pasal di dalamnya. Kalau tadi sudah bersama Bang Nasir, Pak Iksan sudah hadir. Kita kedatangan tamu satu lagi, Pak Taufik. Kemudian Kristen, Katolik, Protestan, Asa. Karena kalau kita lihat sendiri, nah ke depan kan ke depan ini... ...untuk menghindari hal itu. ...untuk dititipan dari luar negeri, apa maksudnya sih, Bang? Kami ini ingin memberikan dengan negara-negara Eropa, mau menerima atau tidak, kalau memang ini menerima ke depan ini. Lebih dalam, Pak Taufik juga, Pak Iksan juga untuk bisa dari MUI bagaimana pasal ini dan juga memberikan apresiasi terhadap perluasan dari makna perzinahan. Kami segera kembali. Kita lanjutkan lagi, Pak Iksan sempat terhenti dengan jeda tadi. Tapi apresiasi terhadap perluasan makna dari perzinahan. Tidak disebut zina. Nah, padahal diskusikan atau dibicarakan... ...mengenai pasal ini terhadap hukum. Ada juga yang memiliki aturan sendiri. Tapi sebelumnya kami cek Anda juga untuk melihat bagaimana situasi terkini di Petamburan. Karena memang aksi dari para mahasiswa ini masih terus berlangsung. Yang berbicaraan kita di Pak Taufik Indonesia malam tadi, kita membahas dengan Pak Iksan mengenai perluasan makna dari perzinahan ini. Bangsa Indonesia ke depan, jadi... ...ini kemudian memberikan reaksi penolakannya begitu keras, karena kurangnya sosialisasi mengenai hal ini. Hal seperti itu? Saya merasa seperti itu. Yakin sekali, ini adalah mereka yang membawa rencana sebut. Dan juga ada negara-negara yang akhirnya menerbitkan travel warning karena hal ini. Bagaimana? Ada beberapa negara yang menerbitkan travel warning mengenai hal ini karena hal ini. Menurut saya yang sekarang kan... Itu sebenarnya sejalan ya, kalau kata Bang Taufik tadi, sejalan dengan apa yang pernah diucapkan oleh... ...MUI untuk bisa membantu, memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai... ...setelah tidak berikut ini, kami akan sudah kembali. Terima kasih bersama Pak Kementerian Indonesia malam, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Ishan, tadi sudah sempat saya singgung sebelum jodha. Rasanya MUI perlu untuk berperan lebih jauh lagi, lebih besar lagi untuk membangun kesadaran masyarakat. Kemudian juga untuk mensosialisasikan ini semua, agar masyarakat juga tidak salah tanggap. Tidak ada reaksi yang menolak mengenai hal ini dan semua sejalan. Bagaimana perkembangannya karena memang ditunda pengesahannya kemarin Bang Nasir, Bang Taufik. Ini juga masih terus menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Banyak hal menarik yang bisa kita bahas, tapi rasanya waktu juga yang membatasi.